Intro Halo apa kabar Mitra TTV dimanapun anda berada Senang sekali saya Henti Santoso Kembali dalam inovasi untuk negeri Persembahan LPPM UNS Kali ini sebuah episode Yang saya kira sangat luar biasa Karena Ada istilah bon es Yang kemudian mencuat Di kalangan teman-teman Fakultas seni rupa UNS Di sana ada salah satu peneliti Dosen dari seni rupa juga yang Kemudian mengubah Tulang seperti ini Menjadi sebuah serbuk Ataupun abu halus Dari tulang yang ternyata Kemanfaatannya di dunia industri Baik itu kosmetik Kesehatan medis dan lain sebagainya Sangat bermanfaat Nah seperti apa prosesnya Saya akan hadirkan dalam inovasi untuk negeri Persembahan LPPM UNS Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Ya akhirnya mitra Jadivi kembali di inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS Saya sudah berada di depan dari fakultas seni rupa Dan tentu saja saya segera menghubungi atau bertemu dengan Bapak Edy yang salah satunya mempunyai sebuah riset Dan ini berharap memang penelitian atau penelitian ini akan berguna bagi masyarakat di seluruh Indonesia Kita awalnya dari Pak Edy sendiri yang memang luar biasa bersama dengan RPPM UNS Pak ya Oke Sebagai dosen di seluruh Pak juga Pak ya Oke Pak Edy ini juga punya teknologi seperti yang sudah saya hadirkan tadi pada saat opening begitu ya Di sana ada istilah bon es ya Atau abu yang ternyata ini memang bahannya berbeda dibandingkan dengan yang lainnya Selain alami kemudian produk ini ternyata dibuat dari bahan yang kemudian tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat Alias dibuang Atau saya menyebutnya sebagai sampah gitu ya Ini sebenarnya dimulai dari kapan dan kenapa kok memilih bon es ini sebagai salah satu riset yang lebih diseriusi lagi begitu Pak Edy Bersambungan dari kapan dan kenapa kok memilih bon es ini sebagai salah satu riset yang lebih diseriusi lagi Di Indonesia selamanya belum pernah berhenti Karena kita berasal dari limbah yang mas sebut tadi adalah sampah Sampah Mungkin saya lebih halus lagi supaya tidak muncul sampah kan Kalau limbah itu Limbah ya Artinya limbah itu masih bisa kita kendalikan Karena limbah ini juga bercepat berlain Kalau limbah-limbah yang bercepat Makanis Sangat kendalikan itu Berbahaya Berbahaya itu justru ya Sehingga pilihannya Jatuh ke dalam ini Dan kebetulan limbahnya sangat banyak Itu terkesatkan kita Itu adalah Termasuk pemakan jati Betul Ini sapi Sapi Ya luar yang lainnya Tapi yang paling populer adalah sapi Sehingga tulang api Sebenarnya sangat mudah kita Betul sekali Jadi Dipakai untuk restoran Warung Kemudian Pasu dan lain sebagainya ya Andai kata Tulang ini larut Saya kira Dia akan dipelihara Lepuk tangan basu Dan seluruh restoran Yang membutuhkan kalah jelas Sayangnya tulang ini Tidak mau larut Tidak mau larut Alias keras Inilah kita datang Untuk menolah Bagaimana Menghancurkan mie Mengolah lagi Menjadi bahan yang lebih halus Dan bermanfaat untuk kepentingan Yang lebih penting Salah satu Struktur dasarnya Adalah bersifat keras Di abrasif Itu adalah guna Tertang Guna yang lain Itu bisa berkembangkan Melalui riset headset Yang pasiennya nanti Bakal terjadi Oke Dan Sebelum Bagaimana pengolahannya Kemudian Apa saja yang sudah diuji Cobakan Saya ingin Saya ingin menanyakan Ini sebenarnya Sejak kapan Riset ini dimulai Begitu Ini saya itu Sebenarnya memulainya Secara sendiri Begitu Kebetulan saya juga Isang-isang Mempulih tulang sendiri Berarti cari sendiri Pak Di Iya Saya keluar Di limba-limba itu Tanya tukang bakso Yang punya restoran Iya Sekala macam Kalau ada orang Yang menggunakan ini Gimana saya dapatkan Seperti yang saya ceritakan tadi Mulai dari saya Dikas ini Kalau ambil saja lah Saksukannya bapak ambil Iya Mau berapa Mau berapa Iya ini Milih Ini Pak Bekas saksu Itu pertama datang Itu ya Ini bekas saksu Tiga Ini bekas restorannya Ini bekas hotel Wah Asyik ya Ternyata jadi bekas Tenggal pungut-pungut Iya Hari kedua Hari kedua Saat ini Makan regimen Yang Kalau ini mendat Sampai ke Kalewu Sudah berharga Rp 2.000 Kemudian Jangan Datang lagi Sudah dipilih Lagi lah Pak Sini di Kalewu Sini di Kalewu Sini di Kalewu Jadi tahu juga Mungkin Pak Edy Selama Apa Ngambil Limbahnya itu Di bila-bila Ternyata Istilahnya orang Jawa itu Niteni Bang Ternyata yang Banyak Dipilih Sehingga kemudian Dihargai Dapur Langsung Dapur Restoran Langsung Langkap Langsung Dapat Wah ini Jadi rejeki Tambah Ini Kedepannya Pak Saya siapkan Itu Berapa Hatus Kilo Saya Masih Sampai Segitu Ya Kalau Kemang Muka Buka Itu Dimanfaat Tapi Kali Ini Saya Masih Dalam Kota Reset Bukan Yang Bukus Sampai Banyak Masih Masih Banyak Oke Oke Lalu Saya Kembangkan Menjadi Dijama Diri Dima Saya Menjadi Keluangan Besar Saya Ajikan Ke Dikti Lali Dikti Oke Alhamdulillah Dibantu Doktor Dukadayani Teman-teman Keluatan Saya Tidak Naik Dikti Dan Dikti Mulai Dari Pengelang Produk Berikutnya Sampai Project Promotion Untuk Penggunaan Di luar Industri Di luar Seperti Penggunaan Buh Seperti Material Abrasi Tapi Untuk 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 Nakama Untuk Obap Untuk Car Untuk Ya Cap Mulai Dari Yang Sampai Yang Itu Bahan Dasarnya Memang Sebenarnya Bahan Dasarnya Itu Komutik Yang Dibuat Cap Cep Kalimah Kan Itu kan Kaulid Dari tanah Dan Kaulid Mengandung Aluminium Silica Kalsium Dan Kapur Itu kan Dari tanah Biasanya Mereka Akan Diolah Dan Mengurengnya Itu Menjadi Materi Yang Sangat Cemar Justru Bisa Mencemar Lingkungan Iya Artinya Materi Itu Sendiri Sebenarnya Materi Yang Terpentaminasi Dengan Lokasi Dia Di Tanah Yang Tapi Kalau Tulang Begit-git Olah Dia Betul-betul Namanya Putih Putih Yang Sebenarnya Putih Nah Kalau Misalnya Indus Car Mau Mengambil Marna Putih Dasarnya Ya Tulang Ini Contoh Baru Mereka Mengembangkan Menjadi Kolor Kalau Ruiz Putih Mau Dicampur Apa Mau Dicampur Apa Mau Dicampur Jadi Base Tergantung Pewarna Apa Yang Dicampur Kan Muncul Warna Yang Yang Bisa Dibayangkan Kalau Base Yang Lalu Satunya Itu Tembok Untuk Mobil Selama Kan Berapa Makan Daripada Tanah Materi Dasar Yang Dari Kenang Lantung Tanah Liat Harus Diurei Dulu Baru Dibersihkan Dulu Ini Dibersihkan Hanya dari Oleh Tukang Bakso Mereka Memasak Sebenarnya Yang kita Beli Kita Konsumsi Tapi Dalam Dalam Bahasanya Pak Bakso Memersihkan Bahan Saya Otomatis Seperti Itu Kalau Taruh Misalkan Dari Bentuk Wujud Asli Sapi Disembeli Sampai Ambil Daging Dan sebagainya Mungkin Butuh Waktu Yang Terlalu Lama Justru Dibantu Oleh Warung Menjual Bakso Dan Juga Koki Koki Yang Ada Di Restoran Ini Cukup Membantu Ternyata Disana Mereka Ternyata Membersihkan Dalam Konteks Ekon Oke Sehingga Tidak Aneh Ketika Saya Datang Aki Ambil Hacanya Tapi Sama Kelamaan Mereka Juga Insting Bisnisnya Ada Ternyata Ini Laku Kalau Hasil Ini Mengacu Pada Persaksi Masyarakat Yang Cepat Melihat Bahwa Ini Punya Kemudian Ini Ini Bisa Berkembang Di Tiap Kota Dimana Punya Kultur Makan Daging Ada Daging Daging Bisa Daging 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 Kalau Kita Mengumpulkan Ada Tulang Tanda Tulang Sati Tulang Tulang Tapi Itu Tidak Tulang Manusia Enggak Ya Ini Karena Kita Ketemu Dengan Moral Oke Sebenarnya Saya Penasaran Juga Kalau Misalkan Di Tiap Kota Atau Di Tiap Bahkan Negara Sapi Itu Ada Dimana Apakah Sudah Ada Pengujian Sampai Ke Misalkan Apa Namanya Tulang Yang Ada Di Jawa Sapi Sapi Yang Ada Di Jawa Berbeda Berbeda Dengan Yang Ada Di Australia Atau Bahkan Di California Amerika Atau Bagaimana Pasti Ada Perbedaan Sapi Yang Dihasilkan Di Indonesia Sapi Yang Ditumbuhkan Di Australia Dan Amerika Pasti Menurut Perbedaan Tapi Setanggap Formulanya Dia Tetap Diminir Oleh Kalsium Kalsium Kandungannya Ada Kalsium Magnesium Kalsium Kandungan Utamanya Dan Fosfor Kandungan Sebenarnya Paribidia Fosfor Polis Membuat Anak Kutik Menjadi Berlian Berlian Ini Yang Sangat Bidia Tulang Dari Amerika Tulang Dari Australia Tulang Dari Kini Standar Dasarnya Ada Magnus Kalsium Mungkin Di Tempat Lain Mana Yang Lebih Berminasi Begitu Ya Boleh jadi Seperti itu Ya Karena Yang dimakan Juga Mengandung Cemaran Cemaran Dan sebagainya Karena Peliharannya Juga Di TPA Asumsi Aja Dan Boleh jadi Antara Sapi Jawa Dengan Limousin Berbeda Lagi Karena Ini Berkenaan Dengan Tulang Tulang Saksisnya Kalau Mobil Nah Saya Tanyakan Juga Pak Edi Yang Kalau Misalkan Sudah Menjadi Abu Setelahnya Tadi Dikatakan Ada Dibuat Chat Bisa Kira-kira Secara Kualitas Saksisnya Dengan Produk Produk Yang Sudah Ada Selama Ini Selain Mencemari Kalau Yang Dari Tulang Ini Sama Sekali Tidak Ramah Lingkungan Sangat Ramah Kalau Dari Kualitas Bagaimana Sangat Lebih Munggul Karena Dia Munggul Kira-kira Berapa Kalinya Kalau Dibanding Dengan Jadi Dengan Analogis Terhana Kalau Partikel Kalsium Yang Kita Dapatkan Dari Mineral Itu Kata-kata Beratnya Satu Kalau Kalsium Kita Dapat Dari Tulang Kalau Kita Timbang Beratnya Itu Seper Sepuluh Dari Kalsium Jadi Dia Memiliki Tingkat Keringanan Hampir Lapan Kalinya Jadi Kalau Satu Kilo Tulang Kita Bakar Yang Kita Dapatkan Hanya Seper 4 Berat Tulang Sebelum Dibakar Yang Lain Kita Dapatkan Betul Betul Dari Itu Saja Kita Dasar Tapa Ungernya Tidak Tercemat Adik Kata Di luar Kesengajaan Kita Termakan Tidak Masa Bisa Terurai Karena Memang Tubuh Kita Itu Sudah Diberi Fasilitas Untuk Mengurai Hal-hal Yang Terlebih Apalagi Dari Kutah Ya Kita Ber Bisa Bayangkan Kita Telan Tanah Kita Punya Keyakinan Tidak 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 Terbatas Kalau Tulang Sudah Pasti Terurai Kalaupun Jatuh Ke Tanah Istilahnya Sama Dengan Mengubur Makhluk hidup Sudah Pasti Jadi 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 Memang Jadi 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 Kita Lihat Motiv Oke Biasa Sekali Memang Jadi Ini Yang Mungkin Mitra TV Harus Ketahui Disini Karena Teknologi Seperti Ini Memang Seharusnya Indonesia Justru Menjadi Salah Satu Apa Ya Ikut Andil Begitu Ya Di Dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna Seperti Ini Menyebutnya Seperti Apa Apobin Teknologi Tepat Ini Sebenarnya Tinggal Meningkatkan Menjadi Expansi Itu Sesuai Dengan Kebutuhannya Misalnya Ini Contoh Saja Membutuhkan Sat Yang Tahan Temperatur Tinggi Misalnya Satu Barat Dia Butuh Kecepatan Tinggi Dia Pasti Akan Berjalan Dengan Udara Dengan Cepat Aplikasinya Cat itu Harus Mengandung Aluminium Singka Kalsium Terlang Memenuhi Itu semua Kembali lagi Pada Ringannya Tadi Oke Ringannya Juga Nah Justru Yang Dibutuhkan Ya Ringan Itu Dan Bun es ini Tahan Temperatur Deraja 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 Jadi Pertanyaan Tadi Quality Is The best Terbaik Sejauh ini Nah itu Saya ingin juga Katakan Atau Tanyakan disini Pak Edy Keterlibatan Dari berbagai Pihak Kemudian Pak Edy Sendiri Dengan tim Nah ini Kira-kira Butuh Waktu Berapa lama Kalau bisa Dihitung-hitung Secara Gambriangan Gitu Pak Indonesia Akan Seperti ini Ya Kedepan Saya yakin Kalau penelitian ini Bisa dipopulerkan Bisa dipromosikan Kemudian Industri Pengguna Ini bisa kita dekati Kemudian Cara-cara Bekerjasama Bagaimana Kita mengolah Umbang Menjadi produk Yang Saya kira Itu Termasus akan Muncul Rantai Oke Soal Penologinya Tergantung Industri Penggunanya Misalnya Industri Cantikan Dia akan Menggunakan Industri Makanan Berarti Unsur Apa namanya Bedak Dan sebagainya Itu Salah satunya Mungkin Dari Mungkin Dari Mas Karena Bedak Sediri Itu Formulanya Adalah Manusium Sekarang Coba Banyakan Kalau Menurut Mas Kira-kira Manusium Dari Talak Itu Diambil Dari Mana Dari Kerang Tadi Itu Mungkin Karena Di Bedak Kalau Asumsi Kita Mengandung Manusium Dan Kalosium Terbonat Maka Peluang Yang Dicari Itu Adalah Dari Kerang Kemudian Dari Dolomite Yang Mengandung Manusium Mineral Bumi Mineral Bumi Kita Semua Nggak Ngerti Nah Sekarang Tulang Ini Mengandung Itu Semua Setelah Bersih Betul Sekali Gimana Bu Sudah Memerikan Spesifik Di Kerang Saya Dari Teksting Memang Di Raya Saki Isi Kria Dan Bagi Juga Saya Banyak Bertanya Nanti Untuk Disasi Satu Ma'ala Itu Sudah Bisa Terada Betapa Indonesia Ini Mendapatkan Apa Harga Anda Minus Untuk Matip Nanti Muncul Ini Mas Ketepan Berarti Untuk Apa Warna Warna Batik Tapi dari Alam Oke Baik Justru Saya Lebih Penasaran Lagi Pemirsa Untuk Lihat Lebih Jauh Lagi Tulang Yang Belum Di Dagukan Uji Coba Sampai Tulang Tulang Yang Kemudian Sudah Dipanaskan Sampai Berapa Ribu Derajat Begitu Kita Berarti Langsung Ke Studio Lab Oke Kita Kesana Saja Dan Minat TV Jangan Kepala Tetap Di Inovasi Untuk Negeri Persembahan RPV RPV MUNS